Dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini, kami dari Satreskrim Poresta Pontianak telah mengambilkan seseorang dengan inisial U di mana sehubungnya dengan viralnya di sosial media bahwa yang bersangkutan mengambil uang di dalam sebuah kota kamal di salah satu masjid yang berada di wilayah Pontianak. Dapat kami sampaikan terkait dengan perbuatan yang bersangkutan setelah kami menerima informasi, kemudian kami melaksanakan identifikasi dengan melalui CCTV ternyata cocok dengan identitas yang bersangkutan sehingga kemarin tanggal 9 Mei tahun 2022, hari Senin kami mengamankan yang bersangkutan pada pukul 15 di wilayah kota Pontianak. Kemudian terhadap yang bersangkutan, kami juga mengamankan kekebaran bukti terlihat di depan kita bersama yaitu sebuah kotak kamal di salah satu masjid kemudian untuk modus operandi tersendiri yang bersangkutan pertama-tama yaitu melaksanakan survei di mana setelah situasi dalam keadaan sepi kemudian melaksanakan aktivitas tersebut ataupun perbuatan tidak pidana itu kemudian yang bersangkutan menjongkel dan mengambil uang di mana untuk penggunaan uang tersebut digunakan untuk selain keperluan sehari-hari digunakan untuk terkait dengan narkoba ini yang dapat kami sampaikan terhadap yang bersangkutan kami kenakan di pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara untuk saat ini dari hasil interogasi ada 7 TKP di wilayah kota Pontianak dengan untuk waktunya sendiri itu variatif ada yang sebulan yang lalu kemudian juga 2 minggu yang lalu juga ada variatif untuk waktunya untuk saat ini dari hasil interogasi yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut sendiri untuk saat ini yang bersangkutan di sini dari hasil interogasi baru pulang dari TKP di tahun 2020 dan sampai saat ini berada di sini dengan tempat tinggal yang berpindah-pindah artinya yang bersangkutan saat ini teridentifikasi bekerja serabutan selamat menikmati selamat menikmati